Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah lama menunggu, kini fonis Habib Rizik Siap telah diputuskan oleh Mahkamah Agung Dengan fonis 2 tahun penjara dengan dasar keonaran di media sosial Bukan keonaran secara fisik di masyarakat Waduh Jangan merekayasa suatu perbuatan dengan penggunaan undang-undang lainnya Kalau tidak bisa pasal ini, di alternatifkan dengan pasal ini Kemudian di alternatifkan dengan pasal ini Ditambah lagi di alternatifkan dengan pasal tersebut lainnya Struktur penyusunan surat dawaan Oke Dari, ini hukum pidana formal dulu ya Baru nanti saya bahas hukum pidana material Dari struktur penyusunan surat dawaan saja Menurut hemat saya Ini salah satu surat dawaan Yang mau mencoba untuk satu perbuatan Kalau tidak bisa pasal ini, di alternatifkan dengan pasal ini Kemudian di alternatifkan dengan pasal ini Ditambah lagi di alternatifkan dengan pasal tersebut lainnya Nah, biasanya struktur penyusunan surat dawaan itu Ada kekhawatiran di jaksa penonton umum Tentang terbukti tidaknya perbuatan tersebut Sehingga dia dilapisi dengan kemungkinan lain Ada juga model struktur surat dawaan yang seperti itu Tapi dia bukan alternatif bentuknya Namun, subsidiar primer atau biasa juga disebut dalam ilmu hukum Subsidiaritas Tetapi kalau dalam kasus Habib Rizik ini Saya lebih banyak melihat alternatif Kemudian alternatif itu dikumulasikan Dengan beberapa dawaan Kemudian, kumulasi itu juga dimasuk ke dalam struktur nanti Kombinasi surat dawaan Nah, saya melihat di satu sisi Bahwa ini apakah sedemikian rupa Perbuatan, maaf ya Tindak pidana yang dituduhkan kepada Habib Rizik Sehingga penyusunan surat dawaan saja Sudah sedemikian komplikasi Kemudian, mohon maaf Adinda Januar Ajis Saya termasuk orang yang mengatakan Selalu setiap ada pelanggaran terhadap hukum Pelanggaran terhadap hukum Orang itu harus ditindak Saya orang yang mengatakan bahwa Ada pelanggaran kerumunan yang dilakukan oleh Habib Rizik Dan saya sepakat Habib Rizik harus ditindak Tapi penegakan hukumnya Hukum yang diterapkan Harus sesuai dengan bentuk perbuatan yang dilakukan Jangan merekayasa Suatu perbuatan dengan penggunaan undang-undang lainnya Contoh yang paling sederhana begini Anda datang ke bank Bank pemerintah, bank BUMN Ambil kredit Kemudian gagal bayar Kemudian pertanyaan saya adalah Anda kemudian membuat laporan Yang tidak sesuai dengan Proses pengajuan pertama Kemudian bank mengabulkan itu Atau perbuatan lainnya begini Anda memasukkan sebuah barang dari luar negeri ke wilayah hukum Republik Indonesia Tapi Anda tidak bayar cukai Pertayaannya adalah Adakah perbuatan Anda memasukkan barang dari luar negeri ke wilayah hukum Indonesia itu merupakan perbuatan lawan hukum? Jelas itu perbuatan lawan hukum Adakah kerugian negara di situ? Jelas ada kerugian negara Tapi tindak pidana apa yang dilakukan? Kalau Anda tarik ke pasal undang-undang korupsi Pasal 2 terpenuhi unsurnya Tapi perbuatan yang real dilakukan adalah tindak pidana dibedak ke Beacukai dan ke Pabeana Jangan menggunakan pola rezik order lama Lama sekali dulu Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu Belum tentu kita nikmati Maka salah satu investasi akhir sampai ke alam berzak kita adalah Pembangunan Pondok Pesantren Di antaranya yang terpercaya Pembangunan Pondok Pesantren Gunung Pandak Malang Rekaneng Wakafnya B.R.I. 1174-01-00554-560 Atas nama Pondok Pesantren Gunung Pandak Jangan lupa kontak konfirmasinya 0822-2847-0705 Berkeriskinya anaknya anak soleh-solehah Menjadi penghafal Al-Quran Dan negeri ini menjadi Pahala terus mengalir Meski umur kita telah berakhir Kuasa hukum 6 keluarga ex-anggota FPI Haji Sanwar menilai Keterangan saksi dalam sidang perkaraan lawful killing Di pengadilan negeri Jakarta Selatan Pada selasa 9 November lalu Tidak masuk akal Sebab saksi menyatakan bahwa Aksi penembakan mati 6 anggota FPI Di tol Jakarta CKM PKM 50 Merupakan buntut dari situasi dan kondisi Yang tidak normal serta spontan Gak masuk akal orang waras Justru ketidaknormalan itu yang menciptakan Kan pihak mereka sendiri Kata Ajis mengomentari pernyataan yang disampaikan oleh Tubagus Ade Hidayat saat menjadi saksi di PN Jaksel Ajis mengatakan tindakan anggota polisi yang membuntuti rombongan FPI saat kejadian tersebut tidak bisa diterima logikanya Karena jelas dia Hal itu bukanlah tindakan yang sepontan Diketahui sebelumnya Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komen Bus Tubagus Ade Hidayat mengakui Penembakan terhadap Laskar FPI tersebut memang tak sesuai SOP Namun ia berdali Dalam situasi yang tak normal Sulit menerapkan panduan penggunaan senjata api Untuk pelumpuhan terhadap seorang yang ditugas melakukan perlawanan ketika dalam penguasaan anggota kepolisian SOP itu mengatur hanya ketika dalam kondisi yang normal polisi Ujar Tubagus ketika menjawab pertanyaan jaksa perihal SOP penggunaan senjata api oleh kepolisian Tubagus menjelaskan SOP penggunaan senjata api oleh petugas hanya dibenarkan jika situasi dan kondisi membahayakan jiwa petugas Maupun masyarakat di sekitar Penggunaan senjata api tersebut itu pun cukup menyasar pada bagian yang melumpuhkan Kalau dalam kondisi normal itu ditunjukkan hanya untuk melumpuhkan Kata Tubagus Akan tetapi Tubagus mengungkapkan dari laporan yang ia terima setelah kejadian pembunuhan pada 7 Desember 2020 Dini hari itu Para terdakwa mengaku melakukan penembakan kematian ke para anggota FPI Karena dalam kondisi yang tak normal Menurut Tubagus Dari laporan langsung para terdakwa kepadanya juga mengatakan Situasi yang terjepit dan kondisi yang sempit di dalam mobil setelah penangkapan anggota Laskar FPI Yang membuat para anggotanya meluapkan peluru tajam yang menyasar bagian mematikan pada bagian badan para borban Kondisi yang dilaporkan kepada saya oleh anggota terdakwa Itu kondisinya sepontan Kejadian pembunuhan itu secara sepontan dalam ruangan yang sempit di dalam mobil Kondisi terjepit dan situasi sepontan tersebut kata Tubagus membuat para terdakwa tak dapat melihat sasaran tembak pada bagian tubuh yang cukup hanya dengan pelumpuhan Yang terlihat kalau di dalam mobil gambaran dalam diri saya Gambaran peribadi saya Otomatis bagian kaki ke bawah tertutup Tentu yang terlihat adalah bagian atas badan Dan mohon jangan dibayangkan dalam polisi Di mobil yang ideal Tolong dibedakan posisi yang ideal dengan posisi sepontan SOP itu mengatur hanya dalam kondisi yang normal posisi Ujarnya Padahal sambung aja Polisi mengklaim bakal memperlakukan para pelaku kejahatan secara humanis Dan memberikan peringatan sebelum bertindak tegas Namun ia menyebut hal ini justru tidak diterapkan saat menangani para anggota Laskar FPI Dia menuturkan anggota Laskar FPI yang mendokumentasikan kejadian tersebut pun justru mendapat intimidasi Dari polisi dan diminta menghapus video serta foto Ajis mengatakan pernyataan itu bagus dalam persidangan kemarin justru menunjukkan adanya dugaan unsur kesengajaan Pada peristiwa tembak mati 6 anggota FPI tersebut Kami duga seperti itu ucapnya Dari ulasan di atas kita bisa mendapatkan sebuah pelajaran bahwa Menegakkan keadilan merupakan tugas bagi semua masyarakat Apalagi akan menjadi kuat ketika bergerak bersatu untuk menegakkan keadilan yang sebenar-benarnya Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian supaya mereka juga tahu apa yang kalian tahu Sekian dari kami semoga bermanfaat Sampai jumpa kembali di video berikutnya Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton